Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama secara resmi mengumumkan peniadaan keberangkatan calon jemaah haji pada tahun 2021. Dan keputusan ini pun mendapat respon dari pengusaha travel haji lantaran uang mereka telah disetor ke Kementerian Agama. Menteri Agama Republik Indonesia secara resmi mengumumkan peniadaan keberangkatan ibadah haji tahun 2021. Keputusan ini pun diambil setelah pemerintah Arab Saudi hingga kini belum memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021. Melihat hal ini, pengusaha travel justru khawatir terhadap calon jemaah yang akan berangkat. Penundaan ini pun sudah kali kedua setelah tahun lalu. Tak hanya itu, para pengusaha juga khawatir terkait nasib uang yang sudah terlanjur disetorkan kepada Kementerian Agama yang jumlahnya tidak sedikit. Karena kita sudah dua tahun, kalau ini nggak jalan dua tahun, ini makin mundur, makin lama. Apalagi dengan adanya COVID ini, para jemaah ini kan tentunya umur ini kan makin berkurang, kesehatan juga nggak ada yang tahu. Para pengusaha travel haji dan umroh berharap pemerintah untuk melakukan pendekatan ke pemerintah Arab Saudi agar jemaah umroh masih bisa berangkat ke Tanah Suci. Sementara, data kantor Kemenak Provinsi Jawa Timur, kuota jemaah haji di Jawa Timur tahun 2021 ini sebanyak 1,5 juta jemaah menunggu keberangkatan haji. Dari Surabaya, Haritam Bayo, INews, Keloporkan.